Pendekar Super S.A.K.T.I., J.L.I.P. 38 Puteri itu memandang tajam ke arah Cheng Tsu Hauwesio, kemudian menjurah dan berkata, suaranya tetap merdu dan tenang. Maaf, Lo Suhu. Sebelum saya menjawab pertanyaanmu, juga pertanyaan dari Toti yang wakil Lo Asan Pai yang sifatnya sama, lebih dulu saya hendak mengajukan pertanyaan dengan harapan agar Lo Suhu sudi menjawab secara sejujurnya. Pertama, dalam pertandingan perorangan terdapat istilah curang kalau orang itu menggunakan care-care yang melanggar ketentuan pertandingan. Akan tetapi di dalam keadaan perang terdapat istilah siasat, dan apakah seorang panglima yang menggunakan siasat dalam perang untuk menjebak pihak musuh dapat disebut curang pula? Siasat dalam perang bukahlah kecurangan, jawab Cheng Tsu Hauwesio dan semua orang mengangguk karena siapakah yang akan dapat mengatakan bahwa siasat dalam perang itu curang? Terima kasih, kata Mirahai sambil tersenyum. Pertanyaan kedua, jika seorang prajurit dalam perang membunuh lawan, tanpa peduli siapa lawan yang berada di pihak musuh itu, apakah dia dianggap bersalah dan menjadi seorang pembunuh keji? Tentu saja tidak, jawab pula Cheng Tsu Hauwesio. Membunuh musuh dalam perang merupakan pelaksanaan tugasnya. Kini Mirahai tersenyum manis sekali, sepasang matanya berseri-seri dan suaranya merdu dan nyaring, terima kasih Losuhu. Jawaban-jawaban Losuhu memang tepat sekali dan tidak dapat dibantah oleh siapapun juga. Nah, sekarang terjawablah pertanyaan-pertanyaan Losuhu sebagai wakil Siaulim Pai dan Totiang sebagai wakil Loasan Pai. Sesungguhnya, saya yang kini mendapat kehormatan memegang pusaka keramat dari pendekar sakti suling emas, dan mengaku sebagai ahli waris ilmu-ilmu pusaka mutiara hitam, seujung rambut pun tidak mempunyai rasa permusuhan, apalagi kebencian terhadap para orang gagah di dunia Kang O. Sebaliknya, saya bahkan menaruh hormat dan kagum. Akan tetapi mengapa saya membunuh dua orang tokoh Siaulim Pai? Karena tugas saya, tugas seorang prajurit kerajaan Ayahanda Kaisar. Dan mengapa pula saya menggunakan fitnah kepada Hoasan Pai, menggunakan siasat untuk mengadu domba antara Siaulim Pai dan Hoasan Pai? Karena tugas saya sebagai panglima dalam perang. Semua yang saya lakukan itu demi tugas dan terjadi dalam perang. Permusuhan dalam perang bukanlah permusuhan pribadi, karena kalau peristiwa yang timbul sebagai akibat perang lalu dijadikan dendam pribadi, saya kira di dunia ini akan terjadi dendam-dendam yang tiada habisnya. Saya harap saja lo suhu wakil Siaulim Pai dan Toti yang wakil Loasan Pai dapat menerima penjelasan saya ini yang keluar dari hati, bukan sekedar alasan kosong untuk menghindarkan diri dari kesalahan. Semua yang mendengar ucapan puteri itu diam-diam terpaksa harus membenarkannya. Akan tetapi tiba-tiba seorang kakek yang berpakaian pengemis bangkit berdiri. Han Han dapat menduga bahwa kakek ini tentulah seorang anggota pekelian Kaipang, yang dengan sikap gagah berkala lantang. Semua urayan Kou Nio memang tepat dan sebagai orang-orang gagah kita harus dapat menangkap kebenarannya. Sudah menjadi hak dan kewajiban Kou Nima untuk bertugas membela bangsa dalam perang, dan hal ini memalah kewajiban suci orang gagah. Akan tetapi, kami pun orang-orang gagah yang menjunjung tinggi kepahlawanan, kami berkewajiban pula untuk membela negara dan bangsa, menentang penjajah tanah air dari bangsa asing. Kalau sekarang kami menyetujui uluran tangan pemerintah Mamcu untuk bekerjasama, bukankah hal itu berarti hendak menyeret kami patriot-patriot gagah menjadi pengkhianat-pengkhianat bangsa yang rendah dan hina? Semua mata orang gagah yang hadir di situ mengeluarkan sinar bersemangat, dan Han Han makin tertarik, ingin sekali mendengar bagaimana tangkisan puteri yang cerdik itu terhadap serangan yang amat hebat ini. Akan tetapi puteri itu tersenyum dan tetap tenang saja. Setelah memandang ke arah penyerangnya dengan sinar mata, tajam, ia lalu menjawab. Pertanyaan Loeng Hiong mengandung beberapa hal yang perlu saya jawab satu demi satu. Pertama, Loeng Hiong menyatakan bahwa tanah air dijajah oleh bangsa asing. Manakah bangsa asing? Bangsa kita yang besar mempunyai puluhan suku bangsa, diantaranya suku bangsa hitam, Mongol, Mancu dan lain-lain suku bangsa yang tersebar di daerah utara dan barat di tanah air kita yang luas. Jadi kalau sekarang negara berada di dalam bimbingan tangan suku bangsa Mancu, tidak dapat dikatakan bahwa tanah air dijajah bangsa asing. Di dalam catatan sejarah masih dapat diperiksa betapa eratnya hubungan antara suku bangsa-suku bangsa ini. Kalau suku bangsa Mancu dianggap bangsa asing, bagaimana dengan suku bangsa hitam? Kalau hitam merupakan bangsa asing, apakah Cui sekalian hendak mengatakan bahwa pendekar sakti suling emas memperistri wanita asing? Apakah pendekar wanita mutiara hitam juga berdarah bangsa asing, dan sekarang tidak tepat kalau dikatakan bahwa kaisar yang bersuku bangsa Mancu merupakan kaisar asing yang menjajah. Lebih tepat dikatakan bahwa ayah anda kaisar telah berhasil menghalau kaisar lalim dan membebaskan rakyat jelata daripada penindasan. Semua orang saling pandang dan kembali urayan itu sukar mereka jawab secara tepat karena memang mereka tidak dapat memastikan benar apakah bangsa Mancu termasuk bangsa asing ataukah hanya suku bangsa mereka yang besar. Sekarang hal kedua. Tadi Longhiong mengatakan bahwa sudah menjadi tugas kewajiban seorang patriot untuk membela bangsanya. Tetap sekali. Memang tugas seorang gagah perkasa, seorang patriot untuk membela bangsanya yang tertindas, akan tetapi bukan sekali-kali berarti bahwa seorang gagah harus membela kaisarnya yang lalim dan menindas rakyat, bukan? Buktinya, jauh sebelum suku bangsa Mancu berhasil menumbangkan kerajaan Bengtiao yang bobrok, telah banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan yang sebetulnya merupakan usaha dan perjuangan para orang gagah untuk membela rakyat yang tertindas dan mengenyahkan kaisar dan antek-anteknya yang lalim. Longhiong sendiri kalau saya tidak salah duga, tentulah anggota Pek Lian Kaipang dan apakah Pek Lian Kaipang itu? Bukankah perkumpulan orang gagah ini merupakan kelanjutan daripada Pek Lian Kau, perkumpulan yang dahulu tak pernah berhenti berusaha menggulingkan kaisar lalim dari kerajaan Bengtiao? Nah, dengan demikian, bukankah usaha suku bangsa Mancu pun merupakan perjuangan untuk membebaskan rakyat dari kesengsaraan akibat penindasan kerajaan Bengtiao yang tidak becus? Dengan demikian, antara kami dengan Cui sekalian terdapat cita-cita yang sama, yaitu membebaskan rakyat dari penindasan. Kita sama-sama pejuang dan karenanya sudah sepatutnya kalau kita bergan dengan tangan, bekerjasama untuk mengangkat rakyat yang sudah ratusan tahun ditindas itu agar mereka hidup makmur. Han-Han memandang dengan matel, terbelalak. Kagum bukan main hatinya. Wanita ini benar-benar luar biasa, pikirnya dan jantungnya berdebar-debar ketika ia memandang wajah yang cantik itu. Getaran yang aneh seperti terpancar keluar dari wajah itu dan menyentuh lubuk hatinya, membuat ia kagum dan terpesona. Biarpun semua orang kini tak mampu lagi berkutik, kakek pengemis yang berhati keras itu masih tidak mau menyerah kalah. Kolonio, kalau benar bahwa kerajaan yang baru ini mengulurkan tangan kepada para patriot, mengapa sampai sekarang secuhan diserang terus? Bukankah Bu Ongya juga seorang patriot besar yang mengorbankan segalanya untuk mempertahankan usaha bangsanya? Wajah putri itu yang tadinya berseri dan tersenyum-senyum, kini berubah keras, matanya bersinar tajam berwibawa, dan suaranya nyaring berkata, Bu Sam KWI sama sekali bukan seorang pejuang yang membela rakyat. Dia berjuang untuk kepentingan sendiri, untuk menjadi raja. Lebih buruk lagi, dia adalah pengkhianat yang bermuka dua. Semua orang terkejut mendengar ini dan ada yang mengeluarkan seruan-seruan marah dan penasaran. Melihat ini, Nirahai cepat menyambung, hendaknya cuy sekalian jangan silau oleh tipuan pengkhianat licik itu dan marilah kita ikuti riwayatnya. Bu Sam KWI dahulunya siapa? Dia seorang panglima kerajaan Beng Tiau. Dan dia telah memberontak terhadap kerajaan Beng Tiau. Dengan gali hendak membasmi kaisar Beng Tiau yang lemah dan lalim, dia mengajak suku bangsa mantu yang pada waktu itu dipimpin oleh paman pangeran Dorgan untuk bersekutu. Setelah kami berhasil menyerbu ke selatan, Bu Sam KWI memperlihatkan muka kedua dan memusuhi kami. Dia tidak hanya berhianat terhadap Beng Tiau, akan tetapi berhianat pula terhadap kerajaan baru. Orang macam itu mana ada harganya? Dia melawan kerajaan baru semata metu karena hendak mengangkangi kerajaan dan hendak mengangkat diri sendiri menjadi raja, sama sekali bukan hendak membela rakyat. Hal ini diketahui baik oleh pangeran Kew yang bijaksana sehingga kini pangeran Kew yang diwakili oleh kedua orang pendekta lama yang terhormat ini, Tiantok lama dan Thaili lama, bersama-sama suku bangsa Tibet menerima uluran tangan kami. Bu Sam KWI mengobar-ngobarkan perang, membuat rakyat makin sengsara. Akan tetapi, dia hanya tinggal menanti saatnya untuk kami hancurkan. Sekali lagi, harap Cui tidak tertipu oleh kepalsuan orang yang bermuka dua itu. Hening sampai lama sekali setelah Mirahai mengeluarkan ucapan yang penuh semangat ini. Kakek pengemis mengeritkan keningnya, berpikir dan menjadi ragu-ragu akan pendiriannya semula. Tiba-tiba terdengar Cheng Cui Hwesio berkata, Bagaimana kami dapat mengetahui bahwa pemerintah baru ini tidak sama buruknya dengan yang lama? Apakah buktinya bahwa suku bangsa Mancu yang telah berhasil memegang pimpinan ini mempunyai niat yang mulia terhadap rakyat? Kembali Mirahai tersenyum. Inilah pertanyaan yang tepat dan penting, Loh Suhu, dan jawabannya tentu saja memerlukan bukti. Saya tidak akan membujuk Cui sekalian orang-orang gagah untuk percaya begitu saja. Akan tetapi marilah kita sama-sama membuktikan sendiri. Saya pun mempunyai darah keturunan keluarga suling emas, tanpa malu-malu saya pun menggolongkan diri sebagai orang gagah. Andai kata kelak ternyata bahwa kaisar kita lalim, biarpun kaisar itu ayah saya sendiri, apakah saya akan tinggal diam? Tidak, saya tetap akan bergandeng tangan dengan Cui untuk menentang kelaliman dan membela rakyat yang tertindas. Terdengar sorakan gembira menyambut ucapan ini dan Han Hon menarik napas panjang. Wanita hebat. Sukar dicari keduanya. Cantik jelita, liat ilmunya dan cerdik bukan main, akan tetapi juga gagah perkasa. Dia mau percaya bahwa seorang seperti Putri Nirahai itu tentu akan memegang janjinya. Baiklah, Kou Niu. Pincheng sebagai wakil Siauling Pai berjanji aking menarik semua murid Siauling Pai, tidak akan mencampuri urusan perang. Akan tetapi jangan dikira bahwa kami akan menjadi penonton yang hanya berpeluk tangan saja. Kalau kelak ternyata bahwa pemerintah ini sama buruknya dengan yang lalu, tentu kami akan mencabut senjata lagi melakukan pembalasan terhadap rakyat yang tertindas. Kami juga berjanji. Kami juga. Kami juga. Ramailah para tamu yang hadir itu membuka suara, dan biarpun ada yang hanya tinggal diam, namun jelas bahwa jumlah yang setuju untuk berdamai jauh lebih besar, sedangkan yang membantah tidak ada seorang pun. Setelah semua diam, terdengar Cheng Tsu Hwesio berkata, suaranya kering. Kou Niu, ada sebuah hal yang dapat kita pergunakan untuk membuktikan sampai di mana ikhtikat baik pemerintah baru. Harap lo suhu katakan tanpa ragu-ragu. Hal apakah itu Nirahai bertanya ramah. Pemerintah yang baik tidak akan mempergunakan kaki tangan yang jahat, dan kalau memang pemerintah menghargai orang-orang gagah, tentu tidak akan melindungi orang jahat pula. Maksud lo suhu bagaimana? Terus terang saja, biarpun kini urusan pemerintah telah dapat diselesaikan dengan damai dan tidak mencampuri perang, Akan tetapi bagaimana dengan permusuhan pribadi? Sepasang matu itu dengan tajamnya menyambar dan menentang wajah Hwesio tua itu. Maksud lo suhu? Ingat bahwa semua yang saya lakukan dahulu adalah sebagai lawan dalam perang. Hwesio itu tertawa. Kou Niu agaknya salah mengerti. Dengar Kou Niu, sungguhpun Kou Niu telah membunuh dua orang murid Siao Lim Pai, akan tetapi persoalan itu telah beres oleh penjelasan Kou Niu tadi. Yang Pim Cheng maksudkan adalah Kang Tau Kwei Gakliat yang kini menjadi pembantu Kou Niu. Nirahai melirik ke arah Gakliat, lalu berkata sambil lalu, Lo suhu maksudkan bahwa antara Lo suhu dan Gak Lo Ciampu terdapat urusan pribadi? Benar, Kou Niu. Urusan pribadi yang tidak ada sangkut-pangkutnya dengan urusan perang, Kejahatan Kang Tau Kwei terhadap murid Siao Lim Pai yang hanya dapat ditebus dengan nyawa. Nirahai mengerutkan kening, kemudian menggerakkan kedua pundak mengembangkan kedua lengan sambil berkata, Kita berada di antara para orang gagah. Pemerintah berpendirian untuk membasmi kejahatan, untuk melindungi rakyat. Apabila di antara para orang gagah ada dendam pribadi, Tentu saja pemerintah mempersilahkan mereka untuk menyelesaikan urusan mereka tanpa campur tangan, Bahkan kami berjanji untuk menjadi saksinya agar penyelesaian urusan pribadi itu dilakukan dengan seadil-adilnya, Tidak ada pengeroyokan, tidak ada kecurangan. Hahaha! Bagus sekali! Seng Putri benar-benar telah bersikap adil. Nah, orang-orang Siao Lim Pai, Kalau memang kalian mempunyai dendam terhadap diriku, Mari kita bereskan sekarang juga Kang Tau Kwei Gakliat sudah meloncat ke depan dan dengan sikap menantang memandang kepada Ceng Tuh Hwasyu. Ceng Tuh Hwasyu menggerakkan lengan bajunya yang lebar. Omi Tuh Hwasyu. Kang Tau Kwei Gakliat yang terkenal sebagai seorang datu kaum sesat, Tentu tidak akan bersikap pengecut dan berani mempertanggungjawabkan kedosaannya. Apakah Hengka sudah merasa akan dosamu terhadap Siao Lim Pai? Hahaha! Dosa? Dosa itu apakah? Kau maksudkan murid wanita, seorang di antara Kang Leng Seming itu? Hahaha! Itu kau anggap dosa? Gakliat, manusia berwatak binatang. Siaplah engkau menghadapi Ping Ceng. Sekarang di depan para orang gagah kita membuat perhitungan sambil berkata demikian, Ceng Tuh Hwasyu melolos sabuknya dan sekali ia menggerakkan tangan, sabuk kain berwarna kuning itu menjadi kaku seperti baja. Hal ini membuktikan betapa kuat senkang dari Hwasyu tua ini dan semua tamu memandang dengan hati tegang. Akan tetapi Gakliat tertawa bergelak, kemudian suara ketawanya itu tiba-tiba terhenti, matanya melotot memandang Hwasyu itu dan terdengar suaranya bernada sombong. Hwasyu bosan hidup. Engkau siapakah? Kalau hendak membalas dendam, kenapa tidak Ceng San Hwasyu ketuamu saja yang maju menghadapi aku? Tidak perlu ketua kami. Untuk menghajar seekor anjing perlu apa menggunakan penggebuk besar? Pinceng Ceng Tuh Hwasyu mewakili Suheng untuk membalas dendam terhadap kebiadabanmu. Majulah, Keng Tau Kwei. Su Syok Chou, paman kakek guru, karena dia berdosa terhadap Sumoy, biarkan Teo Chu yang melayaninya. Kahu Chentiam, orang tertua dari Keng Lemsem yang menggerakan cambuk besinya meloncat maju. Orang yang pendek kecil ini merasa sakit hati sekali terhadap Gakliat yang telah memperkosa bok him, Sumoynya yang tersayang sehingga ia lupa diri dan hendak nekat mengadu nyawa. Akan tetapi Ceng Tuh Hwasyu yang maklum bahwa cucu keponakan ini masih jauh untuk dapat melawan datu kaum sesat itu, langsung membentaknya dan menyuruhnya minggir. Kemudian Ceng Tuh Hwasyu menghadapi Gakliat sambil melintangkan sabuknya dan menantang. Mari, Keng Tau Kwei. Kita tua sama tua mengakhiri perhitungan kita di sini. Hahaha, aku telah siap sejak tadi. Kalau kau memang sudah bosan hidup, maju dan seranglah, Ceng Tuh Hwasyu. Omi Tohut, izinkan hamba membasmi manusia iblis ini, bukan karena benci, melainkan untuk menyelamatkan manusia-manusia lain. Ceng Tuh Hwasyu berkata lirih seperti berdoa, lalu tubuhnya bergerak dan ia sudah menerjang maju, sabuknya menyambar ke arah muka Gakliat. Setan botak ini tertawa, melangkah mundur dan membiarkan sabuk lewat di depan mukanya, tangan kirinya sudah diluncurkan ke depan mencengkeram ke arah pusar lawan. Gerakannya cepat dan mengandung tenaga yang hebat bukan main. Semua penonton termasuk Hon Hon memandang penuh ketegangan. Ceng Tuh Hwasyu adalah sute dari ketua Siao Lim Pai. Ilmu kepandainya biarpun belum dapat disejajarkan dengan Ceng San Hwasyu, namun sudah cukup tinggi, bahkan lebih tinggi setingkat kalau dibandingkan dengan seorang di antara Siao Lim Cip Kiam. Juga Hwasyu tua ini telah berpuluh tahun hidup bersih sehingga ia telah berhasil menghimpun tenaga dalam yang kuat di tubuhnya. Namun, menghadapi Gakliat yang tingkatnya sebanding dengan ketua Siao Lim Pai, ia masih kalah jauh. Betapapun juga, Hwasyu yang berkemauan sangat keras untuk menyingkirkan lawan yang dianggapnya amat jahat seperti iblis ini tidak menjadi jari. Ceng Keraman itu dapat ia lakan dengan meloncat ke samping dan dari pinggir ini, sabuknya yang telah ia gerakan menjadi kaku itu menyodok ke arah perut setan botak. Namun Datuk Kaum Sesat ini tertawa dan sengaja menerima sodokan itu dengan memasang perutnya menyambut. Duh! Wut! Aih! Ceng Tuh Hwasyu meloncat tinggi ke belakang dan hampir saja ia celaka. Saat sabuknya yang menjadi kaku menyodok perut, ia merasa betapa senjatanya itu membalik, bertemu dengan benda yang seperti karet, dan tangan Gakliat sudah melancarkan pukulan HWI yang sinciang yang mengandung hawa panas melebih api. Biarpun Hwasyu Siao Lim Pai ini sudah meloncat dan menghindar, pundaknya kena diserempet hawa pukulan dan terasa panas sekali, bahkan bajunya robek dan kulitnya gosong menghitam. Hahaha! Begitu saja kepandayanmu, Ceng Tuh Hwasyu Gakliat tertawa bergelak. Mirahai mengerutkan keningnya. Dia maklum bahwa Hwasyu Siao Lim Pai itu bukanlah lawan Gakliat yang lihai. Dia tidak memihak Gakliat, sebaliknya malah hatinya condong memihak kepada Hwasyu Siao Lim Pai karena dia dapat menduga apa yang telah terjadi atas diri murid wanita Siao Lim Pai itu. Tetapi dia pun masih membutuhkan tenaga bantuan seorang lihai seperti Gakliat. Biarlah, pikirnya, makin banyak permusuhan diselesaikan makin baik agar pemerintah tidak banyak pusing menghadapi permusuhan-permusuhan pribadi antara tokoh-tokoh Keng Owi ini. Kalau saja Hwasyu Siao Lim Pai itu tahu diri, pikirnya, dan mengaku kalah, maka permusuhan itu akan dihabiskan dan dia dapat menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk mencegah Gakliat melakukan pembunuhan. Adapun Hon Hon yang menonton dari tempat sembunyinya, dia tahu benar apa yang menyebabkan permusuhan itu. Ingin dia membantu Cheng Tzu Hwasyu menghadapi Gakliat, akan tetapi dia tahu bahwa pertandingan itu dilakukan secara adil dan bahkan kalau dia turun tangan, maka dia hanya akan mengacaukan maksud baik Putri Mirahai. Maka ia hanya menonton dan berkali-kali menarik napas panjang, maklum bahwa Hwasyu Siao Lim Pai yang nekat itu hanya akan membunuh diri melawan Gakliat yang amat liat pukulan Hwi yang sinciangnya itu. Cheng Tzu Hwasyu benar-benar nekat. Dia sudah menerjang maju lagi. Kini sabuknya ia putar-putar dengan tangan kanan melakukan totokan-totokan ke arah jalan darah dan bagian tubuh yang berbahaya, sedangkan tangan kirinya menggunakan Enggyao Kang, cengkeraman kuku Garuda, untuk menyerang. Betapapun kebal tubuh lawan, kalau terkena cengkeramannya ini agaknya akan celaka. Gakliat yang amat liat dan banyak pengalamannya itu pun maklum bahwa biarpun tingkatnya jauh lebih tinggi, namun dia pun tidak boleh memandang rendah seorang tokoh Siao Lim Pai yang terkenal memiliki ilmu silat yang kuat sekali. Cepat dia menggerakkan kedua tangan menangkis, dan ada kalanya harus mengelak sambil menanti saat baik. Ketika sabuk itu menyambar ke arah lehernya, secepat kilat dia menangkap sabuk itu, membiarkan cengkeraman tangan kiri Hwasyu ke arah leher itu mengenai undaknya dengan jalan miringkan tubuh. Pada saat tangan kiri cengcu Hwasyu mencengkeram undaknya, tangan kanan gak keliat menghantam dengan telapak tangan terbuka ke arah dada lawan. Beret, ges, baju di pundak gak keliat robek, akan tetapi tubuh cengcu Hwasyu terlempar ke belakang dan terbanting roboh dalam keadaan tak berfernyawa lagi karena seluruh dada dan perutnya berubah menjadi hitam seperti terbakar. Manusia iblis Kha Uchen Tiam dan Lim Sian, dua orang di antara Kang Lem Semeng meloncat maju. Kha Uchen Tiam menyerang dengan cambuk besinya, sedangkan Lim Sian yang tinggi besar sudah menggunakan simpan, yaitu toya kuningan yang amat berat. Kering teranggak. Dua orang murid Siaw Lim Pai ini meloncat mundur karena kaget ketika senjata-senjata mereka ditangkis dan tangan mereka tergetar. Yang menangkisnya adalah Putri Nirahai, menggunakan pedang payungnya. Putri itu berdiri dengan kering dan berkata, Jiwi Long Hiong harap suka memenuhi janji. Lo suhu ini telah kalah dan mati dalam pertandingan adalah yang lumrah. Lebih baik mati dalam pertandingan yang adil daripada berlaku curang yang hanya akan merendahkan nama besar Siaw Lim Pai. Lebih baik Jiwi membawa jenazah lo suhu ini dan tidak perlu memperbesar permusuhan karena sudah terang bahwa pihak Siaw Lim Pai telah kalah dalam pertandingan yang syah dan adil. Dua orang tokoh Siaw Lim Pai itu menghela nafas, menyimpan senjata mereka lalu mengangkat jenazah Cheng Tu Hwasyu. Sebelum pergi, K.H.U. Chen Tiam berkata kepada Gak Liat, Keng Tau K.W.I., urusan di antara kita masih belum habis. Tunggulah kami melaporkan hal ini kepada ketua kami. Hahaha, sudah ku katakan tadi, lebih baik ketua Siaw Lim Pai sendiri yang maju, barulah ramai. Aku akan selalu menanti, hahaha. Akan tetapi, sebelum dua orang tokoh Siaw Lim Pai itu pergi, tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan terdengar bentakan nyaring, setan botak, nyawamu sudah berada di tanganku dan engkau masih bicara sombong. Dua orang di antara Kang Lam Sameng menengok ke arah wanita berpakaian putih yang muncul tiba-tiba itu dan mereka berbareng berseru keras penuh kekagetan dan keheranan, sumoy. Gak Liat memandang dengan matlah, terbelalak, dan sinar matanya membayangkan rasa ngeri dan cemas. Han Han segera mengenal wanita itu sebagai wanita yang dahulu menjadi orang ketiga dari Kang Lam Sameng, yaitu Bok Him yang dahulu diperkosa Gak Liat dan kemudian untuk kedua kalinya Ia melihat wanita itu membobol dinding kelenteng Siaw Lim Si, keluar dari kamar penyiksa diri dan membawa seorang anak laki-laki. Jantung Han Han berdebar keras, perasaannya terguncang penuh ketegangan. Orang-orang lain yang berada di situ, termasuk Nirahai, terheran-heran dan tidak tahu siapa gerangan wanita yang wajahnya masih cantik akan Tetapi rambutnya riap-riapan, pakaiannya kusut dan wajahnya membayangkan kemarahan dan kelihatan beringas sekali itu. Kau, kau, kau murid Siaw Lim Pai itu Gak Liat akhirnya teringat dan di luar kesadarannya ia berteriak. Kakek keparat, manusia iblis Gak Liat. Benar, akulah Bok Him dan aku datang untuk merenggut ngawamu. Setelah berkata demikian, Bok Him sudah menyerang dengan hebatnya, menuruk dan kedua tangannya mencengkeram seperti seekor harimau mengamuk. Namun dari gerakannya itu menyambar hawa yang amat kuat sehingga Gak Liat sendiri sampai menjadi kaget. Cepat-cepat kakek ini mengelap dengan lompatan ke kiri, namun dengan kecepatan yang amat luar biasa, Bok Him sudah mendorongkan kedua tangannya ke kanan dan tubuh Gak Liat terjengkang lalu terguling sampai lima kali. Dia meloncat kaget sekali, akan tetapi merasa lega bahwa dia tidak terluka. Sungguh pun harus ia akui bahwa tenaga dorongan wanita ini hebat bukan main. Melihat pertandingan yang sedang dimulai ini, Putri Nirahai kini mengerti siapa adanya wanita itu. Maka ia berseru nyaring, pertandingan antara dua orang yang mempunyai dendam pribadi, harap yang lain tidak mencampuri. Seruan ini menenangkan suasana dan kini semua orang menonton dua orang yang sudah mulai bertanding dengan hebatnya. Diam-diam Hon Hon yang menyaksikan pertandingan itu terkejut dan kagum sekali. Gerakan Bok Him amat aneh dan terutama sekali hawa yang menyambar keluar dari kedua tangannya amat kuat, anginnya mengeluarkan suara bercuitan seperti pedang yang digerakan dengan tenaga simkang kuat. Tahulah dia bahwa wanita itu di dalam kamar penyiksa diri telah dapat mencuri ilmu yang diajarkan oleh kakek sakti Kianti Ho Siang kepada Siaw Lam Huwesio, pelayannya. Ilmu inilah yang agaknya dimaksudkan oleh Kianti Ho Siang. Akan tetapi menyaksikan betapa ilmu itu kini amat ganas dan liar, dia dapat menduga bahwa wanita ini tentu mempelajarinya secara keliru sehingga menyelowing. Tetapi melihat hebatnya gerakan Bok Him, dapat diduga betapa hebatnya ilmu yang dicuri oleh wanita itu dari balik dinding kamar penyiksa diri. Berkali-kali gak kelihat roboh terguling akan tetapi karena dia memiliki kekebalan luar biasa, maka pukulan hawa aneh itu hanya membuat ia roboh bergulingan, sama sekali tidak merukainya. Melihat ini Hon Hon merasa sayang sekali dan ia dapat menduga bahwa wanita itu ternyata hanya mewarisi kulit dari ilmu itu, masih kehilangan intisarinya, karena kalau sudah mengenal isinya, agaknya ilmu yang hebat itu pasti tidak akan dapat tertahan oleh gak kelihat. Agaknya gak kelihat yang jauh lebih matang pengalamannya dalam hal pertandingan ilmu silat juga dapat mengerti akan hal itu. Tiba-tiba ia tertawa bergelak dan kini ia mengimbangi serangan-serangan Bok Him yang ganas dan liar itu dengan pukulan-pukulan Hwe Yang Sin Chiang sambil menggulingkan diri. Selata Hon Hon berseru dalam hatinya. Ia memang sudah tahu bahwa serangan Bok Him itu tidak akan ada artinya kalau lawannya bergulingan seperti itu dan kini biarpun memukul sambil menggulingkan diri, Hwe Yang Sin Chiang dari setan botak itu tidak berkurang kedasyatannya. Benar saja, setelah gak kelihat membalas serangan dengan bergulingan dan memukul secara bertubi-tubi, Bok Him terkejut sekali dan ketika ia agak terlambat mengelak, pinggangnya kena serempet pukulan panas itu dan ia menjerit, roboh terguling dan pakaiannya robek di bagian pinggang. Hahaha gak lihat tertawa bergelak. Akan tetapi ia menghentikan ketawanya dengan tiba-tiba karena ternyata Bok Him sudah meloncat bangun kembali sambil menubruknya dan mengeluarkan suara melengking nyaring seperti kuntilanak. Gak lihat masih berusaha membuang diri ke samping sambil memukul dengan telapak tangannya. Akan tetapi Bok Him sudah mendahulunya, menangkap kedua tangannya, pada pergelangan tangan dan gerakan tubrukannya yang kuat itu membuat Gak lihat roboh terlentang, ditindih oleh Bok Him. Kedua orang itu bergulingan, bergumul di atas rumput dan karena bergumul dengan kacau, saling membetot bersih tegang melepaskan dan mempertahankan tangan yang dicengkeram, maka tubuh mereka saling tindih sehingga kelihatan seperti kedua orang laki-laki dan wanita itu sedang bermain asmara dan bersendau gurau sambil bergumul. Namun semua yang hadir mengerti bahwa pertandingan itu merupakan pertandingan mati-matian, siapa yang kalah tentu tewas, maka mereka memandang dengan hati penuh ketegangan. Memang hebat dan menegangkan pertandingan yang kini tidak lagi memakai teori ilmu silat itu. Cengkeraman jari-jari tangan Bok Him pada kedua pergelangan tangan Gak Liat benar-benar kuat, seolah-olah jari-jari tangannya sudah terbenam ke dalam lengan hakek itu. Biarpun ia sudah mengerahkan seluruh tenaganya, tetap saja ke sepuluh jari tangan Bok Him itu tidak dapat terlepas dari tangan Gak Liat, seolah-olah menjadi sepuluh ekor lintah yang menghisap darahnya. Gak Liat mulai menjadi gugup dan juga marah bukan main. Kalau dia dikalahkan dengan ilmu silat yang lebih tinggi, dia tidak akan penasaran. Akan tetapi dikalahkan dengan care wanita berkelahi, mencengkeram dan menjakar, benar-benar amat memalukan. Lebih celaka lagi, kini wanita gila itu mulai berusaha untuk menggigi tenggorokannya. Dalam keadaan seperti itu, Gak Liat menjadi makin malu dan bingung. Ia kembali meronta dan menendangkan kakinya agar tubuh yang menindingnya itu terlepas, akan tetapi kini Bok Him sudah mengayetkan kedua kakinya yang panjang dan berkulit halus itu kepinggang Gak Liat dan tiba-tiba mukanya menunduk ke arah tenggorokan. Dilihat sepintas lalu, seolah-olah wanita cantik yang kini rambutnya terlepas dan awut-awutan menyembunyikan mukanya itu hendak mencium Gak Liat. Terdengar lengkin yang serak seperti serigala disusul teriakan Gak Liat karena tenggorokannya telah tergigit oleh Bok Him. Hal ini hanya dapat terjadi karena geloran Ah Subirahi yang timbul di dalam hati kakek itu. Pergumulan itu, bau keringat dan rambut Bok Him, membangkitkan Ah Subirahi di hati Gak Liat sehingga ia sejenak terpesona dan kehilangan kewaspadaan, maka terlambat ia menyadari bahwa wanita itu bukan hendak mencium bibirnya seperti yang dikhayalkannya dalam buayan Ah Su, melainkan menggigi tenggorokannya. Rasanya ri yang hebat membuat Gak Liat marah sekali. Biarpun tangannya masih dicengkeram, namun ia mengerahkan tenaga memukul sehingga tangan Bok Him yang mencengkeram terbawa dengan keras sekali dan pukulan Hwi yang sinci yang bersarang di dada wanita itu. Pukulan ini hebat bukan main dan tokoh lain yang tinggi kepandainya pun kiranya akan tewas seketika menerima pukulan maut ini. Akan tetapi di dalam diri Bok Him terdapat hawa aneh yang timbul sebagai akibat dari mempelajari ilmu tinggi yang keliru. Biarpun pukulan itu membuat dadanya seperti remuk akan tetapi tidak membuat ia tewas dan dalam kenyeriannya ia memperkuat gigitannya sampai gigi-giginya menembus kulit daging dan mengoyak urat besar. Ges! Sekali lagi Gak Liat memukul sekuatnya dan tubuh Bok Him terkulai dengan dada berubah hitam dan hangus, akan tetapi tubuh Gak Liat sendiri berkelojotan dalam sekarat karena urat lehernya putus dan lehernya koyak-koyak, matanya mendelik dan dari leher itu keluar suara mengerikan seperti seekor babi disembelih, dibarengi darah yang mengucur seperti pancuran air. Setelah tubuh Gak Liat yang berkelojotan itu menegang lalu terkulai, barulah semua orang menghela nafas dengan muka pucat saking pegang dan ngerinya menyaksikan pertandingan hebat yang mengakibatkan matinya Gok Him dan Gak Liat. Akan tetapi, benar-benar hebat wanita itu. Terdengar ia mengeluh dan tubuhnya bergerak perlahan, tangannya lemah menggapai ke arah KH Uchan Tiam dan Lim Sian. Su Heng, Su Heng, harap Su Heng, merawat, anakku, terdengar suaranya lemah. Suara yang terdengar aneh, seperti suara yang datangnya dari lubang kubur. Memang aneh sekali melihat tubuh yang sudah menerima dua kali pukulan HWI yang sinciang dan yang sudah hangus menghitam itu masih dapat mengeluarkan suara. Kami bukan Su Heng bu KH Uchan Tiam membentak, jijik dan marah. Anakmu adalah anak aharam, anak iblis, dan engka sendiri sudah menjadi iblis betina. Memang KH Uchan Tiam dan Lim Sian yang dahulunya amat mencinta Gok Him menjadi benci ketika mendengar betapa dalam kamar penyiksa diri itu sumai mereka telah menjadi gila dan melahirkan anak. Kini menyaksikan sepak terjang Gok Him, mereka menjadi makin benci karena biarpun Gok Him berhasil membunuh Gak Liat, akan tetapi caranya berkelahi tadi amat memalukan, tidak patut dilakukan seorang murid Siaw Lim Pai. Karena itu mereka tidak mau mengakui Gok Him yang dianggap mencemarkan nama besar Siaw Lim Pai. Kami bukan Su Heng mu dan engkau bukan murid Siaw Lim Pai lagi Gok Him ikut membentak. Su Heng, tolong, anak, ku, Gok Him masih terus mencoba untuk mohon kepada bekas kedua Su Hengnya sambil mengerahkan seluruh tenaga terakhir. Ibil sebetina K.H.U. Chen Tiam dan Lim Sian menggerakkan senjata mereka hendak membunuh bekas sumai itu karena kalau dibiarkan bicara terus, mereka takut kalau ketahuan rahasianya dan akan menjadi bahan penghinaan dan pencembohan para tokoh Kang Ong terhadap Siaw Lim Pai. Tring-tering Cambuk besi dan toya kuningan itu terlempar diikuti tubuh dua orang tokoh Siaw Lim Pai itu terlempar sampai 4 meter dan terbanting ke atas tanah. Han Han telah berdiri di situ dengan kening dikerutkan, memandang marah kepada dua orang itu. Pesan seorang yang akan mati adalah pesan keramat, apalagi kalian adalah bekas Su Hengnya. Betapa kejungnya hati kalian bentak Han Han tanpa mempedulikan siapapun dan ia lalu berlutut dekat tubuh Bok Him. To Anio, biar Siaw Te yang akan menolong dan merawat puteramu. Di mana dia? Bok Him membelalakan matanya, memandang Han Han dan agaknya ia mengenal pemuda ini. Kau, kau, dua kali kau menolongku. Ah, terima kasih, anakku, ku serahkan padamu, kasihan dia, dia tidak berdosa, dia, dia, ah, 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 dia berada. Di mana? Di mana puteramu? To Anio Han Han bertanya, mengguncang pundak itu. Bok Him sudah meramkan matanya, bibirnya berbisik lemah dan lirih sekali sehingga terpaksa Han Han mendekatkan telinganya sambil mengerahkan tenaga saktinya untuk menangkap kata-kata terakhir yang hampir tidak terdengar itu. Bagaikan hembusan napas yang lemah, suara itu memasuki telinga Han Han bersama dengan napas terakhir. Bok Him mengucapkan jawaban yang hanya terdengar oleh telinga Han Han sendiri. Han Han bangkit berdiri dan melihat betapa K.H.U. Chen Tiam dan Lim Sian sudah mengangkat jenazah Cheng Chu Hwesyo dan pergi dari tempat itu tanpa mempedulikan mayat Bok Him. Sementara itu, semua orang memandang pemuda buntung itu penuh takjub, terutama mereka yang belum mengenalnya. Ada pun mereka yang sudah mengenalnya memandang Han Han dengan hati gentar karena mereka itu sudah melihat atau mendengarkan kesaktian pemuda buntung itu. Terutama sekali Nirahai memandang Han Han dengan sinar matlah, tajam, menyembunyikan kekagumannya. Pemuda itu agaknya telah lama berada di situ akan tetapi tidak seorang pun, juga dia sendiri tidak, yang mengetahui kehadiran pemuda itu. Padahal di situ terdapat banyak orang sakti. Hal ini saja sudah membuktikan betapa hebatnya pemuda buntung yang menjadi kakak angkat lulu yang mengatakan bahwa hanya Han Han inilah yang patut menjadi jodohnya. Teringat akan ini, tanpa dapat dicegah lagi merahlah kedua pipi Nirahai. Darah ini merasa jengah sendiri dan untuk menutupi debar jantungnya, ia segera berkata dengan suara dingin. Setelah dibebaskan Subo, apakah keperluanmu datang kesini? Han Han mengangkat muka lalu berbalik dan memandang puteri itu, lalu menjawab tenang, Engkau telah menawan adikku lulu, maka aku datang untuk bertanya kemana perginya adikku itu. Kedua alis yang kecil panjang hitam itu berkerut, lalu terdengar suara Nirahai jengkel, Apakah kau kira aku menyembunyikan lulu? Aku tidak mengira atau menyangka apa-apa, hanya aku bertanya kemana perginya lulu. Tuhan Han bertanya, tetap tenang biarpun semua orang yang berada di situ memperhatikan dia bercakap-cakap dengan puteri itu. Sinar matanya tajam dan tidak membayangkan sesuatu, sungguh pun kini setelah berdiri dekat dan memandang wajah gadis itu dengan jelas, Ia mendapat kenyataan betapa wajah puteri itu benar-benar amat cantik seperti didadari. Aku tidak tahu kemana perginya. Dia melarikan diri dari tempat tahanan ketika murid-murid Inkok San datang menyerbu. Dia benar sumoiku, akan tetapi dia mengecewakan hatiku, maka aku tidak mau tahu lagi kemana dia pergi. Ucapan ini melemaskan hati Han Han, karena dia percaya bahwa puteri itu memang benar tidak tahu. Akan tetapi ucapan yang mengandung penyesalan itu pun menyinggung hati Mabin Lomo karena murid-murid Inkok San adalah murid-muridnya. Maka ia lalu berseru marah. Murid-murid Inkok San adalah murid-muridku yang murtad. Manusia-manusia tidak kenal budi, lupa betapa semenjak kecil dengan susah payah aku mengajar mereka. Terkutuk, akan kubunuh mereka seorang demi seorang. Tidak ada yang berani mencampuri urusan Mabin Lomo dengan murid-muridnya, akan tetapi Han Han menjadi panas hatinya. Ia tahu betapa murid-murid Inkok San itu masih memiliki kegagahan dan sifat-sifat yang jauh lebih baik daripada wata iblis muka kuda ini. Maka ia menengok kepada Mabin Lomo dan berkata, Mabin Lomo, ucapanmu ini sebenarnya tak perlu kau keluarkan di depan para orang gagah. Engkau lah yang terkutuk dan murtad, setelah apa yang kau lakukan terhadap orang tua dan keluarga para murid Inkok San. Seketika wajah Mabin Lomo menjadi pucat, sedikitpun ia tidak pernah mengira bahwa pemuda buntung yang amat lihai itu telah mengetahui rahasianya. Ia hanya memaadang dengan mata melotot tanpa dapat menjawab. Han Han juga tidak mempedulikannya lagi lalu berkata, tidak ditujukan kepada siapapun juga. Suara yang mengajak damai adalah suara hati yang murni, akan tetapi manusia sudah terlalu dibungkus kepalsuan. Maka sayanglah kalau suara damai itu menyembunyikan sesuatu yang jauh daripada mendatangkan kedamaian di hati sesama manusia. Setelah berkata demikian, sekali lagi ia mengering ke arah putri Nirahai lalu tubuhnya berkelebat, sekali mencelat lenyaplah tubuhnya, membuat semua orang bengong memandang. Pemuda super sakti terdengar orang-orang berbisik kagum. Nirahai juga kagum sekali. Dia dapat melihat bayangan pemuda itu meloncat-loncat cepat sekali seperti kilat menyambar dan dalam beberapa loncatan saja sudah amat jauh dari tempat itu. Ia kagum dan juga penasaran, ingin sekali ia mencoba kepandaian pemuda buntung yang amat terkenal bahkan kini dijuluki pemuda super sakti itu. Pertemuan itu ditutup dengan janji para tokoh Cengou dan wakil-wakil perkumpulan untuk mencuci tangan tidak mencampuri perang, bahkan berjanji akan menarik semua murid dari secuan. Putri Nirahai menjadi lega sekali dan menganggap bahwa tugas dan usahanya berhasil baik sekali. Akan tetapi dalam perjalanan meninggalkan tempat itu, wajah Hon Hon tidak pernah lenyap dari depan matanya. Ia kagum dan juga penasaran. Belum puas hatinya kalau belum dapat berhadapan sebagai lawan dengan pemuda buntung itu. Akan tetapi, berkali-kali Nirahai mencelah hatinya sendiri yang tak pernah dapat melupakan Hon Hon, dia masih mempunyai banyak kewajiban yang harus diselesaikan, harus cepat pulang ke kota raja memberi laporan, kemudian ke perbatasan secuan untuk memimpin sendiri pasukan yang mengepung daerah pemberontak itu. Ambisi besar itu tetap mempertahankan kedudukannya dan mengerahkan seluruh pasukan dan penduduk untuk mempertahankan secuan dari tangan pemerintah Manchu. Pengunduran para orang gagah dari secuan itu bukan tidak diperhatikan oleh pihak pimpinan pasukan Manchu yang tak pernah meninggalkan perbatasan. Sebaliknya dari itu malah, mereka ini mempergunakan kesempatan setelah orang-orang gagah itu keluar, lalu pasukan-pasukan terdepan mengadakan serbuan-serbuan kecil untuk mengacau pertahanan musuh. Yang paling aktif dalam pengecahuan-pengecahuan di perbatasan ini adalah Hou Yang Kong Chu sendiri, putra pangeran Hou Yang Chin Kok yang memimpin pasukan istimewa untuk menyerbu daerah-daerah yang kini tidak lagi diperkuat oleh orang-orang Kang Ou, melakukan pengerusakan, pembakaran secara kejam, membiarkan pasukannya membunuh, merampok, memperkosa dan membakari rumah. Memang hal ini disengaja untuk mengacaukan pertahanan musuh dan di samping itu, Hou Yang Seng mendapat kesempatan pula untuk melampiaskan nafsu-nafsunya dan memilih wanita-wanita tercantik untuk dirinya sendiri. Apalagi pada waktu putri Nirahai meninggalkan daerah perbatasan untuk kembali ke kota raja dan menghadiri pertemuan di Taihaung San, Hou Yang Seng seperti seekor kuda tanpa kendali. Kalau ada putri itu yang ia harapkan untuk menjadi jodohnya, harapan yang bukan saja terdorong oleh kecantikan darah itu yang membuat ia tergila-gila, akan tetapi juga sebagai mantu kaisar tentu saja derajatnya menjadi naik dan ia akan mendapat kedudukan yang tinggi, pemuda bangsawan itu menjadi alim dan bersikap seperti seorang pemuda yang baik. Hou Yang Seng yang meninggalkan puncak In Kok San, melakukan perjalanan cepat sekali kesecuan. Ketika ia meninggalkan puncak, di tengah jalan di kaki gunung itu ia melihat dua orang murid Siao Lim Pai, K.H.U. Chen Tiam dan Lim Sian membakar jenazah Cheng Tsu Hwesio untuk diperabukan dan dibawa abunya ke Siao Lim Si. Ketika ia mengintai, ia mendengar percakapan antara dua orang tokoh Siao Lim Pai ini. Kiranya kedua orang tokoh Siao Lim Pai ini tidak mau menerima uluran tangan putri Nirahai yang mengajak damai. Mereka berbantahan. Lim Sian mengatakan bahwa mendiang Cheng Tsu Hwesio sudah menerima perdamaian itu, akan tetapi K.H.U. Chen Tiam membantah, mengatakan bahwa kini Hwesio itu telah tewas sehingga perjanjian itu juga dapat dibatalkan. Akhirnya mereka berdua bersepakat untuk pergi kesecuan dan membakar hati para saudara mereka yang berjuang di sana untuk lebih memperhebat perlawanan mereka. Mendengar ini tentu saja hati Hon Hon menjadi khawatir sekali. Terutama ia ingat akan Lau Sin Lian, putri mendiang Lau Pangcu yang telah menjadi murid Siao Lim Cip Kiam sehingga gadis itu pun kini menjadi tokoh Siao Lim Pai. Kalau Sin Lian terkena hasutan kedua orang yang mendendam ini, berarti gadis itu akan terus berjuang melawan pemerintah Mancu. Han Hon bukan hanya mengkhawatirkan keselamatan bekas sucinya itu, akan tetapi terutama sekali ia menjaga jangan sampai tokoh-tokoh Siao Lim Pai, terutama Sin Lian, mengingkari atau melanggar janji yang telah diucapkan Cheng Tsu Hwesio, seorang tokoh besar Siao Lim Pai. Karena inilah dia bergegas mendahului dua orang Siao Lim Pai itu menuju ke Secuhan untuk memberitahu kepada Sin Lian akan perjanjian yang diadakan di puncak Ingkok San. Han Hon sama sekali tidak tahu bahwa kedatangannya di perbatasan Secuhan itu telah diketahui oleh Hou Yang Seng yang sudah mengatur rencana bersama Toat Beng Cui Sian Li dan Mabin Lomo. Iblis Muka Kode ini amat khawatir mendapat kenyataan bahwa Han Hon telah mengetahui rahasianya yang busuk terhadap para muridnya, maka ia hendak mengerahkan segala siasat dan kepandainya untuk membunuh pemuda buntung itu. Juga Toat Beng Ciu Sian Li yang melihat betapa kini Han Hon menjadi seorang yang berilmu tinggi, khawatir kalau-kalau pemuda itu kelak akan mencelakakannya sebagai balas dendam karena dialah yang menyebabkan pemuda itu kehilangan sebelah kakinya. Adalah wajar kalau nenek ini pun ingin sekali membunuh Han Hon agar hatinya tidak akan gelisah lagi. Hou Yang Seng memang membenci Han Hon, maka tentu saja dia menjadi gembira untuk bersekutu dengan dua orang lihai ini dan menjebak Han Hon. Hanya ia merasa sayang sekali mendengar akan kematian burunya, karena kalau ada bantuan gak kelihat, tentu kedudukan mereka lebih kuat lagi. Ketika sampai di perbatasan, segera Han Hon mendengar dari mulut para pengungsi akan keganasan pasukan yang dipimpin Hou Yang Kong Ciu. Mendengar ini Han Hon menjadi marah. Semenjak kecil ia sudah mengenal Hou Yang Seng sebagai seorang yang sombong dan berwatak jahat. Sekarang mendengar akan sepak terjang putra pangeran yang penuh kekejaman, membakari dusun-dusun dan melakukan hal-hal di luar peri kemanusiaan, Han Hon tak dapat menahan kesabaran hatinya lagi. Dia tidak ingin melibatkan diri dengan perang, akan tetapi apa yang dilakukan Hou Yang Seng sama sekali tidak ada hubungannya dengan perang, melainkan pengumbaran hawa nafsu jahat. Dia tak akan peduli jika Hou Yang Seng dan pasukannya menggempur serta menghancurkan pasukan secuan, itu adalah perang namanya. Tetapi membakari dusun, memunuhi orang yang tidak melakukan perlawanan, memperkosa wanita yang lemah, apakah ini dapat dikatakan siasat perang? Tidak, ia harus mencari dan mengenyahkan pemuda bangsawan yang jahat itu, karena kalau tidak segera dibasmi tentu keganasan dan kejahatannya akan makin meraja lelah dan menimbulkan banyak korban manusia yang tidak berdosa. Pagi-pagi sekali Hon Hon telah tiba di perkemahan pasukan yang dipimpin Hou Yang Seng di lareng gunung. Ia langsung memasuki daerah yang dikuasai pasukan ini dan merasa heran melihat keadaan yang sungi, tidak nampak penjagaan ketat. Bahkan ada beberapa orang prajurit mamcu yang rebah malang melintang tidur mendengkur dalam keadaan mabuk. Pasukan macam begini disohorkan sebagai pasukan yang istimewa. Diam-diam Hon Hon memandang rendah, akan tetapi tetap bersikap waspada karena ia telah mengenal siasat-siasat yang amat berbahaya dari para pasukan mamcu ini. Berindap-indap ia memasuki daerah itu dan meneliti perkemahan. Di dalam beberapa buah kemah ia mendengar isak tangis wanita diseling kekeh ketawanya laki-laki mabuk. Tentu para perwira pasukan sedang melakukan perbuatan diadap terhadap wanita-wanita tawanan, pikirnya. Akan tetapi tujuan Hon Hon mencari Hou Yang Seng dan ia menduga bahwa tentu pemuda bangsawan itu berada di dalam kemah yang paling besar. Akhirnya ia melihat sebuah kemah yang besar berwarna kuning, berada di tengah-tengah perkemahan. Dengan gerakan amat ringan Hon Hon bergerak mendekat. Tentu kemah besar itulah yang ditempati Hou Yang Seng, pikirnya. Sama sekali Hon Hon tidak tahu bahwa keadaan yang sunyi itu, adanya penjaga-penjaga mabuk, memang disengaja oleh Hou Yang Seng, Ma Bin Lomo dan Toat Beng Ciu Sian Li yang berusaha menjebaknya. Pasukan disingkirkan, memasang barisan pendam mengurung perkemahan, dan kini tiga pasang meds mengikuti gerak gerik Hon Hon dari tempat persembunyian di belakang kemah besar. Keadaan Hon Hon seperti seekor harimau yang makin lama makin mendekati jebakan, diintai oleh pemburu-pemburu dengan hati berdebar tegang. Sesosok bayangan berkelebat di depan kemah besar. Biarpun cuaca seperti itu masih belum terang benar, akan tetapi metu Hon Hon terbelalak lebar ketika ia melihat bayangan itu. Lulu. Tak salah lagi. Bayangan itu berdiri depan kemah membelakanginya, akan tetapi bentuk tubuh, bentuk tata rambut, dan dagu meruncing yang tampak sedikit dari samping, kera berpakaian, jelas bahwa gadis itu tentu adiknya. Hatinya berdebar girang. Akan tetapi hanya sebentar saja ia dapat memandang penuh selidik karena gadis itu kini telah melompat ke dalam kemah melalui pintu kemah yang diterobosnya. Ah, betapa lancangnya lulu, pikir Hon Hon kaget. Tiba-tiba terdengar jerit melengking dari dalam kemah itu, jerit lulu yang menggetarkan jantungnya. Cepat bagai kilat menyambar Hon Hon sudah meloncat keluar dari tempat persembunyiannya, dan dengan tiga kali berjungkir balik di udara tubuhnya langsung menukik ke bawah dan menerobos memasuki perkemahan yang terkoyak oleh putaran tongkatnya. Dari atas tubuh Hon Hon menyambar ke bawah, matanya tajam mencari dan siap untuk langsung menolong lulu, akan tetapi di sebelah dalam kemah itu kosong. Ketika kaki tunggalnya turun ke atas lantai, tiba-tiba lantai itu amblas ke bawah, membuat tubuhnya ikut terjeblos ke bawah dengan cepat sekali. Hon Hon terkejut, maklum bahwa dia memasuki perangkap yang memang sengaja diatur dan dipasang lawan. Segera ia mengerahkan tenaga pada kaki tunggal dan tongkatnya, tubuhnya siap mencelat ke atas. Akan tetapi pada saat itu sebongkah batu besar sekali telah jatuh menimpa ke dalam lubang jebakan, dengan kekuatan ribuan kati menimpa ke arah tubuhnya. Celaka. Hon Hon maklum bahwa untuk meloncat keluar tidak mungkin lagi, maka ia sudah siap dengan kedua tangannya untuk menerima batu besar yang menimpanya. Pada saat itu ia masih dapat melihat berkelebatnya dua bayangan di luar lubang, hanya sekilas pandang saja ia mengenal mereka sebagai lau Xin Lian dan Tan Hian Cheng. Bahkan terdengar suara jeritan Xin Lian. Hon Hon, awas akan tetapi bayangan itu segera lenyap tertutup batu yang sudah menimpanya, batu yang besarnya persis memenuhi lubang di mana ia terjeblos. Sambil mengerahkan sinkang pada sepasang lengannya, Hon Hon mengangkat kedua tangan ke atas setelah menggigi tongkatnya. Dengan telapak tangan menghadap ke atas dia lalu menerima batu yang berat itu, membiarkan tubuhnya agak merendah lalu mengayun tubuh dan kedua lengan ke atas. Ia harus mengerahkan seluruh tenaga karena tidak ada ruang lagi untuk mengayun batu itu agar daya luncurnya tersalur kembali ke atas. Dadanya terasa sesak dan taulah ia bahwa tak mungkin ia bertahan terus dalam keadaan seperti itu, menyangga batu yang luar biasa beratnya. Kalau kedua lengannya dan sebuah kakinya tidak kuat, ia akan terhimpit dan tubuhnya akan hancur tertimpa batu. Bahaya yang mengancam keselamatannya sendiri tidaklah begitu menyiksa baginya kalau dibandingkan kekhawatirannya akan keselamatan lalu, Xin Lian dan Hian Cheng di atas sana. Bukankah tadi terdengar lalu menjerit begitu mengerikan? Dan Xin Lian bersama Hian Cheng tentu akan terancam musuh yang keji dan kuat. Ia harus dapat cepat menyelamatkan diri sendiri terlebih dulu, kalau tidak, tentu tiga orang gadis itu terancam bahaya hebat. Mulailah Han Hon mencurahkan pikiran kepada diri sendiri. Bagaimana ia dapat membebaskan diri dari pindihan batu berat itu? Ia berusaha mendorong batu ke pinggir dan merasa betapa dinding sebelah kiri hanya tanah biasa, namun tentu saja tidak mungkin mendorong batu sebesar itu ke dalam tanah padat. Tenaganya mulai berkurang dan dadanya terasa makin sesat. Jalan satu-satunya adalah menghindarkan diri tertimpa batu dan membiarkan batu itu turun ke dasar lubang. Akan tetapi dia harus dapat mencari uangan untuk tubuhnya agar tidak terhimpit. Setelah berpikir dan memperhitungkan masak-masak, Han Hon hanya tahu akan sebuah care yang harus ditempuhnya. Kalau berhasil, ada harapan selamat. Kalau gagal, paling-paling hanya tewas. Akan tetapi kalau dia tewas, bagaimana dengan Lu, Xin Lian, dan Hian Cheng? Tidak. Dia tidak boleh tewas dalam saat seperti itu karena dia dibutuhkan tiga orang gadis yang terancam bahaya. Han Hon mengerahkan seluruh tenaga, mendorong batu dari bawah sehingga batu itu mepet di dinding, kemudian ia menggeser kedua tangannya yang menyangga itu ke pinggir batu sampai tubuhnya mengenai dinding. Jauh lebih berat mendorong batu mepet pada dinding dan menahannya agar tidak jatuh daripada ketika menyangga tadi. Sampai berbunyi tulang-tulang tubuhnya dan dia hampir tidak kuat lagi. Han Hon memejamkan mata, memanggil semua daya kemauannya, mengumpulkan seluruh tenaga singkangnya, kemudian ia menggunakan tubuh belakangnya mendesak dinding sambil tetap mempertahankan batu agar tidak menimpannya. Tanah dinding itu mulai melesak dan tubuhnya mulai amblas di dinding. Sekali lagi ia mendorong sekuat tenaga dan kini tubuhnya sudah sama sekali melesak ke dalam tanah dinding dan batu itu meluncur jatuh ke dasar lubang. Tubuh pemuda itu telah terhindar dari bahaya terhimpit, akan tetapi ia masih belum bebas dari ancaman maut karena kini tubuhnya melesak ke dinding tanah dan karena batu itu lebih tinggi dari tubuhnya, dia tertutup dan tidak ada hawa udara untuk bernapas. Selain ini, juga Han Hon muntahkan darah segar akibat pengerahan tenaga yang berlebihan ketika ia menggunakan tenaga untuk memaksa tubuhnya memasuki dinding tanah tadi. Pemuda ini cepat menggerakkan tongkatnya menggali ke atas, terpaksa menahan napasnya dan hal ini membutuhkan pengerah Sinkang sehingga dari kedua ujung bibirnya menetes-netes darah segar. Betapapun juga, Han Hon yang ingin cepat-cepat bebas untuk menolong lulu, Sin Lian dan Hian Cheng tidak mau menyerah kalah, terus berusaha menggali tanah di atasnya, dekat batu. Ia menggali sambil menundukan muka menahan napas karena kalau ia menengadah, tentu matanya akan terserang tanah yang berguguran di hujam tongkatnya. Mengapa lau Sin Lian dan Tan Hian Cheng dapat berada di perkemahan itu? Seperti diketahui, dua orang darah perkasa ini adalah dua orang pejuang yang gigih menentang pemerintah Manchu semenjak dahulu dan mereka menggabungkan diri dengan kekuatan penentang penjajah yang berpusat di Sichuan. Setelah penyerbuan tentara Manchu berkurang, bahkan hampir terhenti sama sekali, Hian Cheng yang tadinya berjuang di perbatasan timur dan selatan mengunjungi Chungking dan bertemu dengan Sin Lian untuk menanyakan perihal Han-Han yang selalu menjadi kenangan. Kedua orang gadis ini bercakap-cakap, saling menceritakan pengalamannya, akan tetapi tentu saja menyembunyikan perasaan hati masing-masing terhadap Han-Han. Ketika Hian Cheng bertanya tentang Han-Han, dengan hati sedih Sin Lian menceritakan bahwa Han-Han telah mengundurkan diri dan pergi dari Sichuan untuk mencari adiknya. Hian Cheng juga menyatakan penyesalannya betapa usahanya mencari lulu sia-sia, dan diam-diam Hian Cheng memaki-maki lulu yang dianggapnya seorang adik yang tak tahu diri dan hanya menyusahkan saja. Akan tetapi karena ia kini tahu bahwa lulu adik angkat Sin Lian, tentu saja dia tidak berani mengeluarkan makiannya dengan kata-kata. Seperti para pejuang Sukarla yang lain, yang datang jauh-jauh ke Sichuan untuk membantu perjuangan berperang menentang pasukan Manchu, kedua orang perkasa ini pun menjadi kesal hatinya ketika pihak muslim menghentikan serbuan dan jarang sekali terjadi pertempuran. Mereka menganggur dan kesal, maka seperti para pejuang lainnya, mereka juga lalu pergi menjelajah seluruh Sichuan. Dengan Hian Cheng sebagai petunjuk jalan, hati Sin Lian terhibur melakukan perjalanan di sepanjang perbatasan secuan dengan provinsi-provinsi lain yang telah dikuasai musuh. Ketika sedang melakukan perjalanan inilah kedua orang darah perkasa itu mendengar tentang sepak terjang Ouyang Cheng bersama pasukan istimewanya. Sin Lian menjadi marah sekali mendengar penuturan para pengungsi yang menceritakan segala kekejaman Ouyang Cheng dan pasukannya. Si Bedebah. Semenjak kecil dia memang sudah jahat. Orang macam itu harus dinyahkan dari muka bumi Sin Lian berkata sambil mengepal tinjunya. Siapakah panglima musuh kejam yang bernama Ouyang Cheng itu? Enci Lian tanya Hian Cheng heran melihat sikap Sin Lian yang seolah-olah sudah mengenal panglima yang dikabarkan kejam oleh para pengungsi itu. Dia adalah putra pangeran Ouyang Cheng kok, murid setan botak gag liat dan dia. Wajah Hian Cheng berubah merah sekali, matanya bersinar-sinar. Aih, kiranya si keparat laknat itukah? Mari kita berangkat mencarinya dan aku ingin menyayat nyaya tubuhnya dengan pedangku, Enci Lian. Kini Sin Lian yang memandang terbelalak. Mengapa engkau membenci dia pula, adik Hian Cheng? Yang cemberut dan matanya menyinarkan kemarahan, kalau tidak ada hantu aku yang menolongku, tentu aku sudah menjadi korban kebiadaban Kongcu hidung babi itu. Loh, kau maksudkan hidung belang, bukan? Hidung belang saja masih mending, dia hidung babi dan belang pula. Hian Cheng bersungut-sungut lalu menceritakan pengalamannya ketika ia ditawan Ouyang Cheng dan Gu Laikuan, betapa ia hampir saja diperkosa oleh Ouyang Cheng kalau saja tidak muncul Han Hong yang menolongnya. Demikianlah setelah kedua orang gadis itu membicarakan Ouyang Cheng dengan hati penuh kebencian mereka berdua lalu menyelidiki perkemahan pasukan istimewa yang dipimpin Ouyang Cheng. Pada malam hari ketika mereka menyelundup ke daerah perkemahan, kebetulan sekali bahwa Ouyang Cheng bersama dua orang pembantunya yang liai, yaitu Toat Beng Ciu Sian Li dan Ma Bin Lomo, telah mengatur jebakan bagi Han Hong sehingga daerah itu sengaja tidak dijaga ketat. Dengan kepandaian mereka, dua orang gadis itu berhasil menyelingap masuk dan melakukan pengintaian di dekat kemah besar yang berwarna kuning. Dari tempat persembunyian mereka, mereka melihat kesibukan Ouyang Cheng dan dua orang datu kaum sesat sedang mengatur jebakan di dalam kemah. Melihat Ouyang Cheng, naik darah Yan Cheng dan gadis ini sudah ingin menyerbu dengan nekat. Akan tetapi Xin Lian memegang lengannya dan memberi isyarat supaya temannya itu tidak terburu nafsu. Toat Beng Ciu Sian Li dan Ma Bin Lomo itu lihai sekali, bisiknya, tak mungkin kita dapat mengalahkan mereka. Kita menanti kesempatan baik. Akan tetapi, sampai malam berganti pagi, pemuda bangsawan yang mereka incar itu selalu bersama nenek dan kakek sakti itu sehingga mereka berdua tidak berani turun tangan. Akan tetapi Xin Lian curiga menyaksikan gerak-gerik mereka, bahkan menjadi heran melihat munculnya seorang gadis yang gerak-geriknya gesit. Akan tetapi yang melihat pakaian dan tata rambutnya mengingatkan ia akan adik angkatnya, Lulu. Gadis itu jelas bukan Lulu, akan tetapi mengapa gadis itu seolah-olah menjadi saudara kembar Lulu dengan pakaian, tata rambut, dan gerak-gerik yang serupa benar. Dalam keheranannya, Xin Lian menjadi makin curiga dan mengambil keputusan untuk menanti dan mengintai terus. Dia dan Hian Cheng sama sekali tidak tahu bahwa pagi hari itu Honhan telah muncul pula dalam penyelidikannya, mengintai tak jauh dari semak-semak di mana mereka bersembunyi. Mereka hanya melihat gadis yang seperti Lulu itu tiba-tiba tampak berkelebat di depan kemah, lalu meloncat ke dalam kemah di susu suara jeritanya ring. Peristiwa ini masih membuat mereka berdua terheran-heran, akan tetapi ketika mereka melihat Honhan meloncat dan berjungkir balik di udara, kemudian menyerbu ke dalam kemah barulah mereka terkejut dan Xin Lian yang cerdik lantas dapat menduga bahwa mereka semua itu telah mengatur jebakan untuk Honhan. Honhan Tua Kho Hian Cheng berbisik ketika ia mengenal tubuh yang meloncat tinggi itu. Selaka, dia terjebak. Mari. Xin Lian sudah mendahului Hian Cheng dan kedua orang gadis itu cepat meloncat dan lari ke tenda kuning, menguakan pintu tenda. Dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka bahwa kemah itu kosong dan kini terdapat lubang besar. Honhan berada di dasar lubang dan sebongkah batu besar menimpa turun. Mereka hanya dapat berteriak tak mampu menolong dan dalam beberapa detik saja batu itu telah menutupi lubang dan mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Honhan.